hai 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 selamat sore ema saya juga patah bau terasa nangis lagi kamu semalaman gara-gara kipasnya dipatahin mama begini orang-orang ngomel Oh batu-batu penipas nama dia udah ada kabar baru nggak kabarnya adalah Bandara Jendral Sudirman tidak ada penerbangan lagi alasannya adalah sepi sepi penumpang lah bukan penonton nah kalau saya bilang sepi itu adalah hal yang sangat wajar sekarang begini yang saya sendiri biasa keluar Jawa ya jadi ini saya tahu nih kesalahannya adalah seharusnya eh yang yakin saya tidak ada dulu yang ada penerbangan dari Bandara Jendral Sudirman Burbalingga ke tempat lain rata-rata adalah di atas apa yang penerbangan dari sininya itu udah di atas jam 11 itu jam 1 gitu Nah misalnya terbang dari sini jam 1 sampai ditempat lain jam 2 nah sedangkan di Surabaya penerbangannya adalah untuk ke NTT sendiri adanya itu pagi 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 dari jam setengah lima setengah 6 sampai kira-kira jam 10 itu jauhnya apa jam sama yang itu jam situ Juanda jamnya sama dengan sini Surabaya gitu jamnya itu sama kalau sudah di NTT baru beda kalau dulu memang penerbangan itu adalah sampai malam karena sepi kan ada cuma pagi doang kadang sehari cuma satu gitu nah kesalahannya itu dari sudah kurbaningga sendiri dari sini udah siang untuk menjangkau ke tempat transitan lain nggak bisa kemarin saya mau coba ke NTT dari Surabaya udah siang sementara saya lagi jadwal di Surabaya yang ke NTT nya tidak ada yang sore sepertinya pagi paling siang jam 10 otomatis kan nggak bisa saya harus nginep dulu daripada saya nginep saya mending naik bis Eka dari sini berangkat sore sampai sana pagi langsung ke bandara naik pesawat itu daripada naik pesawat dari purbalingga nginep di Surabaya baru naik besoknya itu seperti itu nah kemudian yang arah ke purbalingga dari Surabaya itu sekitar jam 10 jam 9 jadi sekitar jam 9 lewat nah kalau misalnya jam 10 pesawat jadwal pesawat jam 10 otomatis itu boardingnya adalah jam 9.30 itu itu boarding di tiketnya itulah sebelum dua jam sebelum penerbangan harus ada berarti jam 8 harus sudah tiba gitu transitan nah bagaimana ngejarin jam 8 sampai di Juanda yang nantinya buat ngejarin ke purbalingga tidak bisa dari sana sendiri berangkatnya jam jam sekitar jam 8 kemarin sampai sini jam 10 lewat jam 9 tetap jam 10 sampai sini jam 11 ya sampai 11 sampainya karena selisih satu jam sih jadi kita biasa dua jam kalau kesana itu tiga jam jadinya karena selisih waktu gitu jadi kalau baliknya cuma satu jam gitu jam 10 sampai jam 11 itu yang dari saya biasa pergi-pergi keluar ini jadinya nggak bisa untuk mengejar misalnya dari Surabaya langsung ke purbalingga nggak bisa gitu walaupun itu jadwal baru seminggu sekali tapi jamnya itu harusnya yang arah ke purbalingga itu sore gitu sekitar-kitar jam 4 sore nah kemungkinan orang misalnya dari transitan dari Palebang ke Jakarta udah siang baru ke purbalingga atau dari Surabaya transitan misalnya dari NTT atau dari Sulawesi rata-rata siang siang ke arah sore Hai main-main dua kali saya udah nyoba memang sudah mau lewat surabalingga udah dua kali mulai yang mau arah ke Sulawesi ya kalau po itu sudah ngitung-ngitung nggak ketemu jamnya nggak ketemu yang dari purbalingga misalnya ke Surabaya terus Surabaya ke Makassar itu udah ketemu dalam satu hari misalnya bisa hari apa misalnya hari Kamis ketemu dari pagi sampai siang itu nggak bisa adanya ketemunya besoknya suruh nginap itu itu yang tidak bisa dan mungkin ini puas saran aja sih ya kalau mau tetap lanjut ada ada penerbangnya enggak apa-apa enggak ada juga enggak apa-apa lagi juga aksesnya juga belum belum capek kesana sih ya untangnya begitu kalau ngatur jadwal kayak kemarin itu susah kecuali musim lebaran itu punya dari paling dari Surabaya sama dari Jakarta memang dua-dua menerbangnya gitu Hai itu saya pingin sekali naik dari berbalingga berbalingga dari sini sekitar 45 menit naik motor gitu ya cuman ya itu saya hitungkan misalnya dari sini terbang hari Jumatnya nah sampai di Surabaya di Surabaya sudah nggak ada tujuan hitung jamnya itu tidak ada tujuan yang kota lain nggak ketemu gitu akhirnya sudah nggak jadi perangkatnya tetap saya naik bis saja perangkat dari sini jam 3 sore atau yang jam 3.005 sampai sana pagi langsung ke Bandara naik pesawat betul Hai kemalah lebih hemat juga naik cuma 200 200 terus paling makannya sekitar 3050 lah 400 lebih 490-an saya cek sekitar 500 dan itu sebenarnya masalah cuman tidak ada rutenya kita nggak ketemu rute gitu kalau matian dari sini sampai sana Hai sampai sana terus lanjut penerbangan itu nggak ada begitu pula saat pulang saya ngecek-ngecek dari Makassar ke Juanda nah yang langsung di hari itu langsung ke purban bingga itu nggak ketemu jamnya gitu akhirnya jadi saya memilih ya pulangnya naik bis lagi saya sering keluar Jawa apalagi dulu waktu belum pandemi bisa sebulan itu bisa dua tiga kali tempat itu itu keluar Jawa seperti saat nah yang paling rame saya rasa ini ya di tahun 2019 gitu itu yang paling rame saya ke NTT itu dalam satu bulan itu bisa tiga kali empat kali itu selanjutnya kita yang daerah Sumatera yaitu ke Medan Minangkapau Kulu baru balik gitu cuman ya kalau dari segi angkutan angkutan pesawat yang ada di purbalingga itu nggak ketemu jamnya pasti nggak ketemu dah tanyain aja sama yang ini kecuali kalau emang tujuan bukan cuman dari Jakarta ke purbalingga atau dari Surabaya ke purbalingga itu nggak masalah tapi kalau yang perjalanan transitan nggak ketemu jadi mungkin ya lumayan ini mungkin buat termasukkan kalau misalnya mau dimasukin nggak dimasukin juga nggak apa-apa Hai orang yang lebih enak gitu ya karena saya ini bukannya apa ya istilahnya asal ngomong tapi memang sudah sudah ngecek dan sudah mencoba gitu udah mencoba yaitu berjalan mau ke Sulawesi sama ke NTT kemarin di bulan kemarin gitu ya kalau di histori saya mempunyai lihat lain segitu aja saran ya masukkan atau mungkin pandangan dari kami gitu ya yang sudah mau mencoba naik pesawat dari purbalingga tapi tak jadi itu matal gitu pada setelah pesawat enggak masalah saya naik pesawat saya selesai muah ada sejuta dua juta nggak apa-apa bukan saya membayar bukan saya membayar nih dan tinggal tulis doang ini tiketnya gitu sudah gitu tapi ya sudah akhirnya saya naik bisnisnya naik bisnis dapat makan dingawi walaupun nasi kompokan atau nasi kompokan nasi sudah langsung dituang sama sayurnya gitu namanya di kompokan jadi satu gitu nggak dipisahin segitu aja ya pandangan dari kami tentang bandara udara atau bandara Jendrasudinwan berbaliknya tidak ada penerbangan syukur itu ada penerbangan Alhamdulillah kaya kita nggak lejung nggak apa-apa tapi memang adanya begitu kita orangnya suka belakang masih pandang eh jangan marah ya yang penerbangan ini jangan marah menapal ikindi cermin 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 cermin